Heho Pop Gengs! Pas chat terbongkarnya kekayaan tak wajar, Rafael Alun, aku mulai giat kembali berselancar di media sosial. Sambil berharap, pejabat mana lagi nih yang bakal mencuat ke publik gara-gara harta kekayaan meroket selama menjabat. Oke, kita biarkan mereka yang ada di atas gaduh soal transaksi 349 triliun rupiah ya. Kita cukup fokus sama yang dibawa aja, karena ternyata masih banyak pejabat kita yang punya harta yang gak biasa. Oke, pejabat pertama yang mau aku bahas kali ini adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Haryanto. Ini yang sekarang lagi panas-panasnya nih, Pop Gengs! Karena setiap kali dia klarifikasi masalah flexing istri dan anaknya, selalu aja dirujak netizen dengan fakta baru. Pertama, soal klarifikasi pesta Sweet 17 anaknya yang katanya cuma di toko. Eh, tapi MC dalam video nyebutin, selamat datang di Mutiara 88 Ritz Carton. Dan ternyata di hotel The Ritz Carton emang ada ruangan Mutiara 88. Ruangan ini ya punya kapasitas tempat duduk sampai 300 orang. Aku coba cari tahu nih, berapa sih biaya bikin acara di hotel ini? Dan tadaaah! Untuk 55 tamu aja biayanya itu sampai 195 juta rupiah. Uh! Terus aku coba cocokkan dengan total gaji yang diterima Bapak Haryanto sebagai Sekretaris Daerah. Mengutip dari Sora.com gajinya itu dalam sebulan ya, 90 juta rupiah. Artinya, kalau dihitung secara sederhana, dia butuh 2 bulan kalau mau ngerayain ulang tahun anaknya di hotel The Ritz Carton. Belum lagi, dengan harta kekayaannya di LHKPN yang meningkat drastis dari saat masih menjadi staf ahli di tahun 2015, menjadi Sekretaris Daerah di tahun 2021. Ada lonjakan sekitar 7,5 miliar rupiah. Terus ada tanah dan bangunan di kota Tangerang yang nilainya 3,8 miliar rupiah. Masuk akal, asal gajinya yang 90 juta rupiah per bulan itu disimpan mulai dari tahun 2015 sampai 2021. Nggak makan-makan dari tahun tersebut sampai sekarang. Masalahnya, jadi nggak masuk akal kalau lihat gaya hidup mewah istri sama anaknya. Contoh, Hermes Kelly Mini Chef Fresh Shyamkila Black yang harganya itu sekitar 38 juta rupiah. Lalu, Shang Lorong Monogram yang kisaran harganya sekitar 30 juta rupiah. Dan tas Hermes Blue Royal Togo GHWU yang ada di kisaran 315 juta rupiah. Wow! Kalaupun Bapak Haryanto tetap kekeh kalau tas istrinya itu kawe, minimal koper yang dipakai istrinya nggak bisa bohong. Kalau itu, air wheel dengan harga sekitar 16,9 juta rupiah. Itu baru sang istri, belum dengan sang anak yang juga doyan flexing. Kalaupun ini juga kawe, terus video anak dan istrinya ini ke toko resmi merek mewah dengan rangka jalan-jalan doang. Jujur ya, semenjak pernyataannya tentang ulang tahun putri anaknya yang asal bunyi, aku mulai ragu dengan pengakuan tentang tas mewah istrinya itu kawe. Kalau hitungan kita tadi gaji sek dari Yau yang 90 juta rupiah ditabung biar balance antara gaji dengan laporan di LHKPN, pertanyaannya, dari mana uang untuk beli tas dan pesta mewah istri dan anaknya? Kalau emang punya bisnis nih harusnya disebut dong biar clear. Toh, tidak ada larangan ASN buat berbisnis? Yang juga tidak lepas dari sorotan adalah harta kekayaan wali kota Makassar, Dani Pomanto. Dia ini disorot karena harta kekayaan yang dilaporkan di LHKPN Dani Pomanto saat menjabat sebagai wali kota di tahun 2013-2021 naik fantastis. Yang tadinya hartanya cuma 32,5 miliar rupiah, melonjak jadi 204,5 miliar rupiah. Nah, kenaikan harta yang paling signifikan itu adalah harta berupa tanah dan bangunan. Di tahun 2018, total tanah dan bangunan dari Dani Pomanto hanya 32 miliar rupiah. Lalu meningkat 5 kali lipat lebih di tahun 2021. Tapi nih ya, yang paling jadi sorotan adalah kenaikan di tahun 2018 ke 2019 karena naiknya sampai 2 kali lipat lebih hanya dalam waktu 1 tahun. Ya, dalihnya sih, pelaporan itu menjelang dirinya dilantik sebagai wali kota Makassar. Dani juga beralasan ada tanah yang sebelumnya baru dipanjarnya sudah dilunasi dan harga tanah tersebut setiap tahun meningkat. Jadi gini ceritanya, ada si beli tanah sudah dipanjar. Sudah dipanjar, nanti menjelang pelantikan saya lunasi panjarnya, baru ada akte juara belinya, kira-kira begitu. Nah, aku coba cocokkan dengan masa jabatan dari Dani Pomanto yang ternyata nih masa jabatannya sebagai wali kota itu dari 2014 sampai 2019. Artinya, kenaikan tersebut di masa ia masih menjabat sebagai wali kota. Sehingga wajar menjadi polemik karena hanya dalam waktu 1 tahun, Dani Pomanto bisa punya uang sampai 100 miliar rupiah lebih. Bahkan kalau tunjangan operasional wali kota Makassar adalah 3 miliar pun, itu tetap nggak seimbang dengan kenaikan 100 miliar rupiah hanya dalam waktu 1 tahun. Kecuali, profesi lainnya sebagai arsitek dan konsultan tata kota itu tetap berjalan baik selama ia menjabat. Toh, pejabat boleh berbisnis dengan syarat bisnisnya itu, tidak berhubungan dengan pekerjaannya di instansi kepemerintahan. Tapi, kalau profesinya sebagai arsitek dan konsultan tata kota, apa boleh ya? Yang juga heboh adalah harta kekayaan dari Ahmad Mavruki yang dinilai naik 17 ribu persen. Alasannya karena di laporan LHKPN, anggota DPRD Kabupaten Brebes tercatat minus di tahun 2018 dan 2019. Artinya, Ahmad Mavruki ini memiliki sejumlah utang. Cuman yang jadi masalah, motor gede yang diduga miliknya di salah satu foto tidak dicantumkan di laporan harta kekayaan. Alat transportasi dan mesin yang dilaporkan hanya berupa motor senilai 20 juta rupiah dan mobil Toyota Fortuner senilai 480 juta rupiah. Terus, cuman ada satu harta berupa tanah dan bangunan senilai 350 juta rupiah yang dilaporkan ke LHKPN. Sementara, ada rumah istana bernilai miliaran nih yang diduga miliknya tidak dilaporkan. Jadi, motor gede dan rumah istana tersebut milik siapa? Milik orang tua juga. Sebelum mencuatnya kasus kekayaan tak wajar pejabat pajak. Sebenarnya ada satu nama pejabat pajak yang sudah pernah diperiksa terkait kasus korupsi pengadaan Tower Base Transiffer Station. Dia adalah Isa Rahmatarwata. Publik pun menghubungkan masalah kasus ini dengan harta kekayaannya, karena Isa Rahmatarwata adalah salah satu pejabat eselon 1 yang punya kekayaan selangit. Jika dilihat harta kekayaannya di LHKPN saat masih menjabat staf ahli, total kekayaannya itu hanya 1,8 miliar rupiah di tahun 2016. Tapi kemudian, naik menjadi 25 miliar rupiah setelah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara di Kementerian Keuangan. Bisa jadi, kekayaannya ini juga ada hubungannya dengan posisinya sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang mengelola ribuan triliun aset negara. Bahkan, Sri Mulyani menyebutnya sebagai orang terkaya RI. Yakut Kolil juga masuk nih dalam radar aku karena harta kekayaannya juga naik drastis nih selama jadi Menteri Agama. Kalau kita lihat dalam laporannya di LHKPN, waktu masih menjabat sebagai anggota DPR RI, Yakut hanya punya total harta sebanyak 936 juta rupiah. Berselang 2 tahun saat dirinya menjabat sebagai Menteri, hartanya ningkat 11 kali lipat jadi 11,1 miliar rupiah yang didominasi tanah dan bangunan. Alasannya, harta tersebut didapat sebelum menjabat sebagai Menteri Agama yang merupakan hasil usaha pribadi. Tapi, usaha apa yang digeluti oleh Yakut dengan income sampai 11 kali lipat hanya dalam waktu 2 tahun?